ini ini kalau misalnya nyusin gini musti yang pengalaman ya kalau nggak pengalaman suka masuk ke paru-paru ya makan 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 wihdih makannya gila tangannya mas misi mas ya Aduh gila gila sadis aduh Mak aduh Mak cakep banget ini semoga ada pameran ya Iya semoga parking ada pameran jadi bisa pamer dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan anda hanya di pet station BSD City Ben Kevin mulai kembali di Bobisan channel untuk seksi dunia anjing kita ini vlog yang ketiga ya sebelum mulai indukan kita mau mulai papi dulu karena papi lagi mau makan bersama dengan pangeran rottweiler Indonesia Kevin Kevin Nugroho eh Kevin Krismanto Krismanto ya siapa Nugroho enggak tahu lupa Kevin Krismanto Nugroho bukan bener kan Kevin Krismanto Nugroho ya kan nah kita mau dikasih lihat anakan-anakan ini yang harga mulai dari 15 juta ya mulai harga 15 jutaan mulai 15 juta ya bisa di booking langsung ke bapak ini ya nanti nomor teleponnya ada di sepanjang vlog nah ini pemborong bangunan ini mana oke kita mulai ini mau di nenein ya kamu nenein umur berapa ini ini dua minggu kenapa dikasih susu beginian selain susu indukan juga kita tambahin susu Oh dikasih formula juga biar cukup ya ya gila nyedotnya kunceng banget ini jadi susu formula sehari 8 kali sehari 8 kali indukan sehari 4 kali indukan juga disusuin Oh nah lalu dia nyusu sama induknya berapa kali 4 kali Oh bukan induk yang nyusu maksudnya dia nyusu sama induknya 4 kali jadi sehari 12 kali betul ini ini kalau misalnya nyusin gini mesti pengalaman ya kalau nggak pengalaman suka masuk ke paru-paru ya keselak nanti keselak ya masuk paru-paru nanti keluar ingus-ingus bening-bening lama-lama putih hijau mati-mati ya jadi mesti pengalaman ya posisinya musik kayak begini tuh mulai umurnya apa disusuin begini mulai lahir dari lahir ya sampai usia sampai 2 bulan 2 bulan liat tuh liat tuh tangan-tangannya tuh udah kayak mijet ke payudaramanya ya tuh kayak berenang ini bukan berenang itu mijet pilih massage ya gua bilang kayak berenang gitu dulu kalau ngomong sama orang tua jangan disanggah kenapa sih kesel banget kalau ngomong sama lu ya kan orang tua kalau ngomong jangan orang di sanggah gitu loh udah yuk eh mana dong lihat ini belum siap jual ini belum dipilih belum udah yang booking ya tiga orang yang booking tuh ini anaknya siapa ini cinta main namanya cinta bapaknya ikon wah anaknya ikon yang tadi gila anak ikon aku harus lihat di buku dia kalau lu lupa ikon 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 coba gendongin ini jatan betina ini betina 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 gila betina mukanya papaknya setelah dari 15 sampai 20 sampai 25 ya jadi kalau orang ke sini harusnya mau nyari ya enggak yang nggak beli dong gitu ya baru yang bagus ya hahaha 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 Hai terakhir buat tawarin itu pobit parah itu ah lah biar langsung keluar gua obrol 8juta nggak ada yang mau itu sekarang ternyata sama kayaknya nggak boleh jual oh gitu ya nanti kita lihat yang tujuh bulan mana yuk liat yuk yuk udah ah ini 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 gendongin gendongin gapapa lewat aja ini umur sebulan setengah hah ini senglanan kenapa itu ini mau makan nih ini anak ini jantan anaknya Argo Argo wih dih gila ini harga ini dijual nggak ini udah di beli orang udah laku berapa ini ini laku 25 25 ini cakep cakep orang mana semuanya mas orang Jakarta orang Jakarta sehari makan berapa kali kalo segini di Vin ini sehari makan 4 kali 4 kali masih nyusu nggak kasih susu ini formula masih tapi dia udah ngapain botol enggak 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 pake piring ini satu setengah makan 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 wih makannya gila tangannya mas ini ini anjing yang sehat makan kayak begini kayak vacuum cleaner ya ekornya ekornya juga kiprik-kiprik tuh dia happy tuh kalo disini makan tapi seumur segini berapa kali 4 kali tadi dia 4 kali udah dilembekin begini ya iya dog foodnya yang ngasih makannya nggak happy kenapa dia masa cemberut kenapa mencucu udah udah lap habis makan mesti di dilap dilap mulutnya ya supaya nggak jamuran aduh aduh kok peset ini umur dapet tadi 2 bulan 1 bulan yang belum laku yang mana mana pin yang belum laku pin ini udah laku pak ini udah laku semua tinggal satu petina ini katanya mau di DB hari ini orang Bali orang Bali yuk ayo makan ini dog foodnya di lembekin kayak gini nih wau 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 makannya gila PDP pernah ekspor ke mana ya Vin ekspor ekspor kemana pak ke Malaysia pak ke Malaysia tapi tapi yang ngirim mau nanya sendiri loh saya kan enggak enggak ya ngurus sendiri pokoknya ya saya kasih telponnya ya ini ya bisa kalau ngirim luar peluang kalau ke Papuan saya kasih telponnya yang pengirim kamu bukan sendiri gila ini gimana mau lihat makannya mukanya nyungsep semua ini balik sini ya udah cukup, enggak apa-apa gila yang makannya ya anjing yang bagus itu yang nafsu makannya tinggi ya kalau anjingnya nafsu makannya enggak tinggi besok orangnya langsung enggak nafsu makan oh gitu dihajar mana udah, udah nyusu habis makan nyusu buset aduh gila 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 udah kenyang dia makan gak boleh sampai purutnya gendut ya iya ada takerannya ada takerannya ya makanlah sebelum kenyang berhenti lah sebelum kenyang makanlah sebelum lapar sebelum kenyang oke, kita mau lihat anak-anak usia berapa lagi, Vin? oke ufo udah, itu gue seperti sih enggak oh, anak edil enggak ufo dulu ya ufo ufo mau di lapangan di lapangan aja oke, kita lanjut apa ini usia berapa? ini dua bulan setengah dua bulan setengah? dua bulan setengah jantan berarti enggak? jantan udah dijual? belum ini mau dikirim ke Serbia ini mau dikirim ke Serbia? ya kirim Serbia padahal kirim Serbia, pameran di Serbia oh, mau dikampain karena di sini belum ada pameran tombong ini anak siapa, Vin? anaknya si Argo sama Argo sama Faye ayo, re anak lokal anak lokal bapak oh, ini emak lokal kakek lokal cuma kalau Argo Argo cuma bapaknya Argo bapaknya import ya? cuma yang dari maknya dari maknya empat turunan lokal semua maknya empat turunan lokal semua 2 bulan setengah ya kepala masih kotakmu gitu ya jantan ini kalau di Tower 30 dijual gak? enggak, udah mau dikirim ke Serbia kok enggak dijual? yang minta juri oh, juri yang mau kempenin gile kayak gitu tuh cara man breedernya? iya breedernya Argo enggak 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 ini waktu gue tawarin ini ke orang enggak diamankan ini 10 juta enggak ada yang mau ini sekarang 40 juta enggak dijual enggak enggak lama pelatihnya itu Pak Kacau enggak boleh jual kok tambah besar kok tambah enggak tangkapnya tuh angebnya tulangnya kasar banget itu kakinya gede banget paling cocit garis tuangannya tuh mantep tuh. Wihde. Lihat kepalanya tuh. Cok atas temul, cok atas temul. Ya kepalanya udah setopan udah jelas banget. Oke yang hadap depan sih nih. Bola di belakang. Iya. Lihat matanya. Wihde. Gila. Sadis. Aduh, Mak. Aduh, Mak. Cakep banget ini. Kenapa tuh ceri? Union. Betina ya? Jantan. Gila. Anaknya Argo ya? Ya buat temen-temen yang pengen tau Argo seperti apa bisa cek di vlog sebelumnya yang tentang pejantan VDB Kennel. Oke kita mau lanjut di berikutnya. Betina ini Uvo. Uvo. Ini betina VDB. Saudaranya yang tadi liter made-nya. Oh saudaranya anaknya Argo. Iya. Ini yang betina ya. Ini dijual? Ini kita keep gak dijual. Oh buat indukan? Iya. Karena dari liter ini udah abis. Betinanya udah sold semua. Semoga ada pameran ya. Iya. Semoga perkin ada pameran jadi bisa pameran ya. Ini penonton yang tau kemarin waktu kita obral anak-anak betina 8 juta. Ini 8 juta? Ui. Ini kita obral 8 juta. Gak ada yang mau waktu itu. Sekarang gak dijual? Sekarang gak dijual Pak. Jadi beruntung ya gak ke obral ya? Iya. Orang dikira kan sisa satu gini jelek itu pasti doang. Yang jelek aja begini ya? Gimana yang pilihan pertama ya? Yang dibanting harga 8 juta ya gak lagi? Iya ini. Ada di Instagram gua. Obral betina 8 juta ini. Ini ya? Baru kalau berikutnya itu betina ditahan-tahan. Iya. Ya ini kita tahan jadi tinggal satu ini. Yang saudaranya udah sold kemarin. Ini lahir 5 ya? Iya ada satu kemarin baru laku Pak saudaranya ini. Iya sebuah orang. Gak udah lu bawa aja. Baru kemarin dikirim. Cakep, cakep. Aduh. Berapa bulan nih kalau? Dua bulan. Dua bulan. Ini gak dikirim ke Serbia juga? Enggak. Kita buat pameran yang jantan aja yang dikirim. Ini telinga lebar gini calon kepala gede ya? Harapannya gitu. Ya biasa kan net dari telinga kan? Kalau pertumbuhan bisa maksimal kepalanya pasti gede. Ya kan? Karena telinga itu indikatornya kan? Kita mau lihat umur berapa lagi? Kita ada 6 bulan. 6 bulan. Oke kita lihat yang 6 bulan ya. Ini siapa? Ini prinses VDB. Betina? Betina. 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan ini cakep banget. Ya. Waduh. 6 generasi. Apa tuh? Anjing kita. Ini? 6 generasi? Dari. Maju. Dari mamanya. Neneknya. Mamanya lagi. Mamanya lagi. Semua betina-betina. Itu dari kita. Udah lokal. Made in Indonesia. Ini bapaknya siapa ini Vin? Ini bapaknya Argo. Argo? Iya. Jadi sekarang Argo jadi fondasi kanal baru ya? Iya. Badannya yang cakep. Badannya yang cakep ya? Pakai kanan kanan. Aduh. Banyakan. Dia menang di badan ya sekarang ya? Kepala belum tumbuh ini? Belum. Masih 6 bulan. Kepala ini lagi masuk ke stage jelek ini? Ya? Ntar 9-10 bulan baru mulai. Mulai membagus lagi ya? Jelek aja kayak begini. Ini dong. Lihat di belakang. Ih cakep tuh. Ini feminim mukanya. Ya? Sini aja kita? Iya sini. Biar dia ngadep sini. Udah pak. Badannya bagus banget ini. Ini gak dijual kan? Ini gak dijual. Kok kemarin lahir berapa ini? Ini hasil pekerjaan kita nih. Juga ya? 15 tahun. 15 tahun. Iya. Dari lu masih kecil loh. Iya. Dari ABG. Aduh cakep. Ya, ya. Begini cakep. Gak apa-apa caranya. Aduh. Ini sodaranya yang kepalu ini. Ini kepalu sodaranya? Laku 35 juta itu? Iya. Waktu umur 2 bulan sengah. Ih cakep banget. Nah kan anjing itu kan ada masa jelek kan? Ini lagi masa jelek nih. Iya ini. Ya. Orang dijual notyong, gak ada yang mau ini. Masa? Waktu dulu. Lu tau kan di notyong kayak gini? Gak mau deh. Enggak, ini cakep banget kok. Oh, gak ngaco lu. Merendah banget loh. Yaudah gue bayarin 5 juta deh. Enggak, ini cakep. Ini proporsi kepala yang sangat-sangat cakep. Ini betina Jerman banget gitu ya. Ya, tipenya Jerman kan ini kan? Bukan yang Serbia gitu ya. Tentang orang-orang umbok cepetnya kemarin. 110 juta kemarin. 110 juta? Iya. Tadi lu bilang 2 juta. Ngilang ya kok. Gue bilang ini cakep ini anjing. Bahan banget ini. Samping. Ya, menjanjikan banget ini. Ngilang ya. Kak, ngomong. Badannya perfect ya? Badan gak ada kurang? Badan gak ada kurang. Kropnya semuanya angkulasi? Bagus. Wede. Ada lagi yang mau dikeluarin? Udah, ini terakhir. Oke, ini bentar lagi deh. Gue seneng banget liatian nih. Balanya kekiri dikit. Balanya kekiri dikit. Biar sini dikit. Aih, kupu-kupu. Ada kupu-kupu. Balik. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aduh. Udah dapet bodinya tadi kok. Kurang balanya kurang biasa. Oh, udah. Ini gue demen banget ekspresinya. Lu semat banget loh. Ya. Indukannya terakhir pameran. Hah? Best puppy. Udah gitu lahir ini. Oh. Sudah gak ada lagi pameran kan? Indukannya waktu pameran best puppy. Anaknya begini sekarang. Jadi saking gak ada pamerannya ya. Ini bukannya karena KRI atau perkin gak ada pameran. Tapi karena covid jadi belum pameran. Covid. Oke. Mau lari kok ini? Oh, mau lariin. Udah bisa lari umur begini. Gue baru mau nutup. Tuh, ngomel aja tuh. Tidak di sini ngomel. Bobi ini mau nutup mulu nih. Yalah. Atau? Atau? Oke. Oke. Sekian vlog bersama Kevin dan Koko Yudi di VDB Canal. Rajanya Rottweiler Sun Nusantara. Kita mau lanjut berikutnya di Indukannya. Karena kita pengen lihat ya. Menghasilkan anakan bagus bukan hanya pejantan yang bagus tapi indukan itu penting. Bukankah begitu Kak Kevin? Betul. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.